Halo food lovers, kali ini saya ingin memasak menu diet saya yang tanpa minyak, tanpa santan, tanpa tepung, dan tanpa gula. Di sini sudah ada daging ayam iris yang akan saya buat pepes daging ayam. Dan bumbu-bumbunya yang iris sebagai berikut ada jahe, sereh, tomat cherry, daun salam, daun jeruk, cabai rawit pedas, dan laos. Dan di samping ini ada yang sudah saya giling, bumbu halus, tapi nanti saya sebutkan. Di sini, karena saya tidak menggunakan daun pisang, saya menggunakan aluminium foil ya teman-teman. Ada bumbu untuk pelengkapnya, bumbu penyedap jamur, dan garam himalayan. Sebenarnya pakai garam apapun tidak apa-apa. Di sini ada yang sudah saya haluskan, ada bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, cabai merah keriting, dan sedikit air. Lalu digiling ya, sampai seperti itu. Saya gunakan sedikit cabai merah keriting supaya tidak pucat. Nah, ini kita campur untuk bumbu halusnya ke daging ayamnya. Nanti kita diamkan beberapa menit. Ya, dicampur dulu, nanti kita diamkan beberapa menit biar meresap. Baru kita susun di atas aluminium foilnya. Disusun dengan menggunakan bumbu-bumbu iris ya teman-teman. Kita campur sampai merata dan didiamkan beberapa menit. Walaupun menggunakan aluminium foil, tetap rasanya tidak kalah sedap dengan pepes yang menggunakan daun pisang. Jadi teman-teman di luar negeri pun bisa menggunakan teknik ini ya. Karena mungkin di sana susah mencari daun pisang ya. Jangan lupa, satu lagi yang wajib banget adalah daun kemangi. Daun kemangi semakin banyak semakin bagus karena aromanya semakin sedap. Saya adanya hanya segini, jadi saya pakai seadanya saja. Ini untuk menu 4 porsi ya teman-teman. Jadi saya sudah timbang. Satu porsinya 75 gram. Tapi nanti setelah dicampur bumbu-bumbu akan lebih dari 75 gram tentunya. Jadi nanti sebelum saya susun di atas aluminium foil ini saya timbang ya teman-teman. Ya kan lebih dari 75 gram karena sudah ada bumbu-bumbunya. Nanti saya timbang dulu semua sama rata, 4 porsi baru saya susun untuk bumbu irisnya. Nah seperti ini saya susun. Semuanya termasuk kemangi. Jangan lupa, semakin banyak semakin sedap. Oke, ini semua sudah dilipat, sudah disusun menggunakan aluminium foil. Dilipat yang rapat supaya tidak ada yang bocor. Ini saya double ya. Dan ini setelah selesai dikukus. Ya teman-teman ya. Jadi ada sedikit tetesan dari lipatannya, itu nggak apa-apa. Dan kita buka. Seperti ini hasilnya. Hasil kukusannya menarik banget. Cerah. Dengan campuran bumbu irisnya yang komplit. Cabainya jangan lupa. Ini paling sedap. Karena dengan cabai yang agak banyak, nanti kita gerus, dimakan menggunakan nasi hangat, itu nikmat banget. Apalagi kalau daun kemanginya dibanyakin lagi, ini lebih sedap lagi. Ya teman-teman, sangat praktis, sangat mudah, cepat banget, dan sehat. Karena tidak menggunakan minyak, kita mengolahnya. Walaupun teman-teman sulit mendapatkan daun pembungkusnya, daun pisang, kita menggunakan aluminium foil saja bisa. Selamat mencoba, teman-teman. Selamat mencoba, teman-teman.